Permohonan banding Verdi Sambo telah diterima Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo. Kadif Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyataikan Verdi Sambo direncanakan bakal segera disidang banding pada pekan depan. Permohonan banding lantaran Verdi Sambo menolak dipecat dari institusi Polri. Informasi tersebut disampaikan oleh Irjen Deddy Prasetyo pada Kamis 15 September 2022. Dikutip dari tribunews.com, sidang permohonan banding Verdi Sambo digelar oleh Komisi Sidang Etik dan Profesi Polri. Namun demikian Deddy belum merinci terkait jadwal sidang banding Verdi Sambo. Deddy hanya memastikan sidang banding bakal digelar pekan depan. Diketahui Verdi Sambo secara resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat dari Polri melalui sidang kode etik. Verdi Sambo dipecat karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir C. Terkait itu, Verdi Sambo mengajukan banding atas hasil putusan sidang kode etik tersebut. Verdi pun mengakui kesalahannya terkait menjadi otak pembunuhan terhadap Brigadir C. Meski demikian, Verdi berujar ia akan menerima hasil keputusan banding yang ia ajukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!